Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys Ya hari ini kita akan melakukan kegiatan spearfishing lagi Temen disana sudah turun duluan ada Reza dan Wawan Jadi mereka udah gak sabar turun duluan saya ditinggal nih guys cerita Oke kita sekarang berada di pantai Pantai Babang Jadi pantai Babang itu tempat pertama saya dulu disitu lah Saya belajar spearfishing itu sendiri itu guys ya Jadi di tahun 2009 itu saya spearfishing Memang perginya dengan teman juga ada sama paman ya guys ya Terus yang turun nyelam itu saya sendiri Mereka mancing di atas lah di karang-karang Jadi disana dulu ikannya itu masih besar-besar guys Masih cinak-cinak juga dan masih banyak lah Daripada sekarang ya sudah sepi sekali Sudah jarang sekali lah kalau ikan-ikan monster ya Mudah-mudahan kita hari ini dapat hasil yang cukup memuaskan guys Nanti waktu trip kedua kita coba di disana Perginya di gosong ya namanya gosong itu gosong itu karang dangkal yang ada Yang berada di tengah laut ya Kita akan pergi kesana nanti Ya mencoba untuk mencari ikan besar nanti guys ya Itu pun tergantung arusnya nanti guys Mudah-mudahan kita jumpa dan kita bisa bawa pulang Jangan lupa saksikan terus Dukung terus channel DB Spiro dengan cara like, komen, dan subscribe Thank you Kita pakai ini Sebergan malam yang 80 cm Ok Terima kasih telah menonton Ikan pinang-pinang guys Jadi tembak ini jaraknya dekat sekali Paling jauh mungkin 2 meter cuman bisa kita lepas ya Kalau jarak 3 meter ke atas Nggak dapat kita ikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Eh lumayan Ikan taji guys Ini enak sekali kalau digoreng ya Goreng sambal Let's go Let's go Let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Marci 0 quy Creative Terima kasih telah menonton Elevan Kemaan course podcast selamat menikmati 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 hari ini sepi sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati